Intro Mohamad Iryawan bereaksi usai disebut putus kontrak Shin Taeyong. Ketum PSSI, Mohamad Iryawan, membantah telah memutus kontrak pelati Shin Taeyong. Shin memang pulang ke negaranya, tapi nanti akan kembali lagi ke Indonesia. Shin Taeyong memang kembali gagal memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Dia gagal membawa skuad Garuda memecahkan telurnya untuk meraih juara dalam turnamen Piala AFF 2022. Nasib dia lantas dipertanyakan. Apalagi belakangan ada kabar miring kalau sang pelatih telah meninggalkan Indonesia ke Korsel karena kontraknya telah diputus PSSI. Namun hal itu dengan tegas dibantah oleh Iryawan melalui Instagram pribadinya. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana nasib Kowachin Taeyong pasca ajang Piala AFF 2022 lalu. Saya pastikan PSSI akan tetap menghormati kontrak beliau hingga 31 Desember 2023 atau sampai masa kontraknya berakhir, tulis Mohamad Iryawan. Jadi kepulangan Kowachin ke Korea Selatan ini bukan karena diputus kontrak, tetapi PSSI memberikan masa libur untuknya karena tugas berat menanti di awal Februari 2023 mendatang untuk persiapan Piala Dunia U20, sambung dia. Mohamad Iryawan puas. Kendati gagal, Chin sudah bikin mantan Kapolda Metro Jaya itu sudah puas. Perkembangan yang diperlihatkan oleh para pemain Timnas Indonesia di sejumlah kelompok usia cukup drastis. Sejauh ini saya sangat puas dengan kinerja Kowachin dengan beberapa keputusan berani yang diambil dirinya sangat berpengaruh atas progres pencapaian Timnas selama 2 tahun lebih menangani Timnas, papardia. Bila diperhatikan, regenerasi Timnas Indonesia saat ini yang tercepat, rataan usia adalah 23 tahun dan hanya menyisihkan 20% saja pemain lebih senior. Keputusan Kowachin ambil bagian nyaris di semua kategori usia menjadi kunci regenerasi berjalan sehingga muaranya kita naik peringkat 151 FIFA dan lolos keputaran final Piala Asia setelah sekian lama, ucap dia. Tentunya mari kita sama-sama mempercayai proses. Memang tidak bisa secara instan untuk melahirkan prestasi dalam waktu dekat, tapi catatan ini bisa jadi bukti bahwa Kowachin sukses menjawab tantangan yang ia emban. Terima kasih telah menonton!